Intro Hai semua Welcome back to Hobi Masak Video Assalamualaikum Di video kali ini Aku mau bikin bubble bread Atau roti bubble Jadi dia rotinya kecil-kecil gitu Dan bikinnya juga gampang banget Bahannya simple banget Kalau mau tau caranya, tonton terus sampai habis Oke, kita bikin Untuk bahan biangnya dulu Disini aku pakai 150 ml susu cair hangat Lalu tambahkan 2 sdm gula pasir Dan 1 sdm ragi instan Aku pakai vermipan Kita diamkan sampai raginya aktif Atau berbusa Sekarang siapkan Untuk bahan keringnya Disini aku pakai tepung terigu cakra kembar Atau tepung terigu protein tinggi Ini cocok banget Buat bikin donut Roti-roti pokok yang empuk-empuk Pakai terigu ini Lalu Tambahkan 1 sdm susu bubuk Denkau Setengah sdm garam Dan aduk-aduk Sampai tercampur rata Kemudian masukkan ragi Yang tadi udah kita aktifkan Dan tambahkan juga 1 sdm margarin Dicairkan Aduk-aduk Sampai adonannya Tercampur rata Nah memang adonannya Dia agak lengket gini ya Gak apa-apa Oke kemudian kita Proofing Atau kita diamkan Selama 1 jam Suhu ruang Atau sampai Adonan mengembang 2 kali lipat Oke setelah jam Adonannya udah Mengembang 2 kali lipat Dia teksturnya emang lengket gini Jadi nanti saat dibentuk Biar gak lengket Kita taburi dengan tepung terigu Nah tangannya juga Dibaluri dengan tepung terigu Jadi biar gampang Buat membentuknya Oke kemudian Pipihkan kayak gini Terus aku potong-potong Kemudian aku timbang Satu adonan Kurang lebih beratnya 10 gram Kalau misalnya Kalian gak Bisa gak mau ditimbang Itu dikira-kira juga Gak apa-apa ya Oke kita bulat-bulatkan Kayak gini Kemudian ditaruh Di dalam loyang Yang udah dialasi Dengan baking paper Atau Alas roti Nah kalau udah kayak gini Kita proofing Atau kita diamkan lagi Selama 30 menit Atau sampai Mengembang 2 kali lipat Oke setelah mengembang Atasnya Olesin dengan Susu cair UHT Oke kemudian Siap untuk kita oven Jangan lupa ovennya Dipanaskan dulu 10 menit sebelumnya Agar suhunya stabil Aku oven dengan suhu 160 derajat celcius Api atas bawah Selama kurang lebih 25 menit Nah lalu masih panas Kita olesin atasnya Dengan mentega atau margarin Jadi biar atasnya Gak kering Nah udah jadi deh Bubble bread Atau roti bubble Kalau menurut aku Ini sejenis kayak Roti unyil gitu Bisa dinikmati Pake selai Atau polosan gini Juga bisa Oke deh Sampai disini dulu Videonya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan komen Nantikan video selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya ya